suka tidak suka, senang tidak senang, berat maupun ringan karena ini perintah Allah yang gerjakan itu namanya iman tanpa keraguan subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait Habib Rizik Sihab kalau kita setback ke belakang teman-teman ketika acara demo aksi menolak undang-undang Omnibuslo oleh teman-teman persaudaraan alumni 212 ini kemarin Habib Rizik Sihab berpidato dalam sebuah rekaman dan tentunya pidato itu disampaikan oleh Habib Rizik Sihab sendiri nah dalam pidatunya itu kemudian diterjemahkan oleh teman-teman FBI teman-teman yang ada di mobil komando itu yang intinya sebenarnya Habib Rizik Sihab ini bisa boleh pulang ke Indonesia karena cekalnya ini sudah ditiadakan dan dendanya ini sudah dihapus jadi ada peluang besar Habib Rizik Sihab untuk pulang ke tanah air tetapi berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Afghus Maftuh Afghus Maftuh ini adalah duta besar RI untuk Arab Saudi yang menyatakan bahwa Habib Rizik Sihab ini belum bisa pulang ke tanah air karena masih blinking merah masih dalam blink red dari dalam catatan merah itu artinya Habib Rizik Sihab belum bisa pulang saat ini ke Indonesia itu yang kemarin kita ambil dari pernyataan yang disampaikan oleh Afghus Maftuh E. Gabriel duta besar RI untuk Arab Saudi nah teman-teman untuk lebih jelasnya ini ada artikel yang cukup menarik dari suara kalbar.it teman-teman status Habib Rizik Sihab FPI ke dupes RI di Arab Saudi jangan menyesal di hari kiamat wah ini sebuah pernyataan yang cukup mendalam teman-teman jangan menyesal di hari kiamat nanti kenapa? Habib Rizik Sihab adalah masih keturunan cucu dari Rasulullah masih ada darah Rasulullah jadi ini kira-kira yang dimaksud oleh teman-teman di FPI yang mengatakan jangan menyesal di hari kiamat untuk dupes RI di Arab Saudi kita baca beritanya teman-teman dupes RI untuk Arab Saudi Afghus Maftuh A. B. Gabriel diancam mendapat pembalasan di hari kiamat sebab Afghus mengatakan jika status pimpinan FPI Habib Rizik Sihab di Arab Saudi merah atau status pelanggar undang-undang jadi itu yang disampaikan oleh teman-teman FPI yang mengatakan bahwa Afghus Gabriel ini menyatakan status dari Habib Rizik Sihab masih dalam blanking red masih dalam blanking merah pernyataan itu membuat ketua DPP FPI Selamat Ma'arif kesal Agus dianggap mempersulit saya kutip teman-teman dari pernyataan dari Pak Selamat ini dupes aneh waktu warganya Habib Rizik Sihab dicekal enggak mau tahu giliran cekalnya dicabut sibuk cari tahu dan berupaya agar dicekal lagi sehingga pernyataan dupes itu menunjukkan bahwa dia salah satu variable yang mempersulit masalah kepulangan Imam Besar Habib Rizik Sihab kata Selamat itu yang disampaikan oleh Pak Selamat teman-teman intinya bahwa Habib Rizik Sihab ini kabarnya memang cekalnya sudah dicabut dan dendanya sudah dihapus tetapi berbeda dengan yang disampaikan oleh Agus Maftur Gabriel sebagai duta besar RI yang mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab sekali lagi masih blanking red masih dalam catan merah saya kutip lagi dari pernyataan Pak Selamat teman-teman khusus buat Pak Dubes kami FPI hanya mengingatkan hai kalian yang selalu mempersulit zuriat zuriat artinya keturunan Rasulullah bertobatlah jangan sampai kalian amal buruk kalian itu menjadikan kalian menyesal di yaumil akhir kata Selamat ini teman-teman yang saya maksud adalah yang disampaikan Pak Selamat Ma'rif adalah menunjukkan kekesalan kepada Agus Maftur selaku duta besar RI yang mana pernyataannya ini seolah-olah Habib Rizik Sihab ini memang belum bisa pulang ke tanah air karena masih blanking red kemudian bagaimana sebenarnya status dari Habib Rizik Sihab teman-teman ini ada pernyataan apakah Habib Rizik Sihab jadi pulang ke Indonesia sebab FBI sudah gembor-gembor dia akan pulang tanpa bantuan pemerintah hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis hal tersebut disampaikan dalam pernyataan resminya pada serasa 13 Oktober 2020 kemarin dalam pernyataan ditantangani Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Sekjen Umum Sekretaris Umum FPI Munarman disebutkan jika pencekalan Habib Rizik Sihab di jabut setelah menjalani proses perundingan yang panjang dengan otoritas Arab Saudi itu yang disampaikan oleh Pak Sobri Lubis bahwa Habib Rizik Sihab ini cekalnya dicabut dan dendanya dihapus dan bisa pulang ke tanah air kemudian disebutkan teman-teman pencekalan Habib Rizik Sihab secara resmi sudah dicabut pada hari selasa ini Habib Rizik juga disebut sudah dibebaskan dari denda apapun karena HRS tidak bersalah itu yang disampaikan oleh PIA FPI teman-teman terkait status dan posisi Habib Rizik Sihab namun kenyatanya bukan begitu berikut 4 fakta nasib Habib Rizik Sihab menurut Dubes RI Arab Saudi Agus Maftuh Abel Gabriel pertama status merah ini yang disampaikan oleh Agus Gabriel teman-teman pertama status merah status Habib Rizik Sihab di Arab Saudi dinyatakan tidak mengembirakan Habib Rizik berstatus merah di Arab Saudi Habib Rizik belum diperbolehkan pulang ke tanah air nah kalau status merah ini menurut Agus Gabriel tidak bisa pulang ke tanah air karena statusnya masih merah yaitu Blanking Red yang kedua mukhalif sebab visa kunjungan Habib Rizik Sihab sudah habis dan statusnya kini sebagai mukhalif atau pelanggar undang-undang jadi kalau visanya habis teman-teman ini dianggap sebagai pelanggar undang-undang berdasarkan komunikasi kami dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa sampai detik ini nama Muhammad Rizik Sihab dalam sistem portal imigrasi kerajaan Arab Saudi masih Blanking Merah dengan tulisan Tak Shirot Mutanahiyah atau visa habis dan dalam kolom lain tertulis mukhalif pelanggar undang-undang ujar Agus nah ini dianggap pelanggar undang-undang teman-teman karena visa dari Habib Rizik Sihab ini sudah habis yang ketiga overstay bentuk pelanggaran mukhalif si Yaroh overstay dengan visa kunjungan ada juga kolom maklumat al-mukhalif data tentang pelanggar di kolom foto MRS ditulis surah al-mukhalif foto pelanggar sambung Agus nah itu teman-teman intinya menurut saya Habib Rizik Sihab belum bisa pulang ke tanah air menurut Agus Maftuh Abu Gabriel bahwa ada tiga status dari Habib Rizik Sihab yang pertama beliau adalah blanking red yaitu catatan merah yang tentunya ini tidak bisa pulang ke Indonesia yang kedua mukhalif pelanggar undang-undang karena visa nya habis yang ketiga adalah overstay jadi overstay itu adalah tinggal yang berlebihan tiga status inilah yang membuat Habib Rizik Sihab tidak bisa pulang ke tanah air nah pertanyaan saya adalah ketika ada warga negara Indonesia yang ada masalah di luar negeri tentu menurut saya pribadi adalah merupakan satu tindakan yang mesti dilakukan oleh Duta Besar untuk bisa membantu warganya untuk bisa membantu orang Indonesia yang punya masalah di luar negeri misalkan seseorang yang punya masalah di luar negeri karena faktor hukum maka pihak pemberitah tentu harus memberikan advokasi memberikan perlindungan memberikan bantuan hukum demikian juga yang dialami oleh Habib Rizik Sihab yang ingin pulang tetapi tidak bisa harusnya pemerintah dalam hal ini Duta Besar harusnya membantu bagaimana Habib Rizik Sihab bisa pulang ke Indonesia itu menurut pemerintah saya tugas dari Duta Besar diantaranya adalah membantu masyarakat yang ada di luar negeri untuk bisa kembali pulang ke Indonesia ketika ada masalah seperti yang dialami oleh Habib Rizik Sihab nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu menyerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membantu channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati